Selamat datang di channel youtube Sir Knowledge Kali ini saya akan membahas tentang refleksi Saya pakai bahasa Inggris untuk tulisannya di sana Karena saya sumbernya dari bahasa Inggris Reflection Refleksi Apa sih itu refleksi? Refleksi itu adalah pantulan Kalau makna kata Secara bahasa maknanya adalah pantulan Pantulan cahaya atau pantulan suara Gelembang suara Itu refleksi Tapi kalau refleksi terhadap hidup kita Apa itu? Refleksi Ini saya ambil dari bagai sumber Dari sumber Idealis.org Psychology Dictionary.org Reflection Psychology.com Zenhabits.net Kita akan bicara tentang refleksi Apa sih itu refleksi? Ini definisinya Reflection is the examination and contemplation of our thoughts and actions Jadi refleksi itu adalah Menguji atau merenungkan pikiran dan perbuatan kita Jadi yang dimaksud dengan refleksi disini Adalah kita menguji atau mengevaluasi Atau merenungkan tentang apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang kita perbuat Itu yang banyak definisi Reflection In self-reflection we examine our own thoughts and actions Reflection is the examination of one's own conscious thoughts and feelings Yang terakhir agak lengkap itu Human self-reflection is the capacity of humans to exercise introspection Introspection and the willingness to learn more about the fundamental nature, purpose, and essence Jadi kemampuan kita Melatih untuk introspeksi Tentang Sifat kita Hujuan hidup kita Dan siapa kita Untuk refleksi Jadi Secara sederhananya adalah Introspeksi diri Menilai diri kita Oke Kemudian Apa sih perlunya Melakukan sebuah refleksi Merenungkan Tentang diri kita Apa sih gunanya Ya banyak teman Yang pertama It helps you learn from your mistakes Dengan refleksi itu Membantu kita Untuk belajar Dari kesalahan Maksudnya bagaimana Artinya begini Refleksi itu kan Mengevaluasi Merenungkan Kembali Tentang diri kita Jadi kita Menginterogasi diri kita Saya ini Sudah baik Atau belum baik Bagaimana juga yang kita lakukan Sehari ini Minggu ini Bulan ini Setahun ini Aku sudah melakukan Kebaikan apa saja Dan aku sudah Sudah melakukan Kesalahan Apa saja Dan semacamnya Nah dengan pertanyaan yang begitu Maka kita akan menemukan Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat Contoh misalkan Dulu aku ingin Di tahun ini itu Aku sudah bisa Ini Bisa ini Punya ini Punya itu Tapi ternyata Hanya sebagian yang tercapai Maka dengan itu Kita akan berkecil Apa ya Yang salah Kok bisa tidak Semacamnya tercapai Begitu Maka dengan begitu Kita akan tahu Salahnya Ternyata salahnya ini Maka Di bulan depan Tahun depan Pekan depan Aku tidak boleh mengulangi Kesalahan ini Begitu Itu maksudnya Oke Yang kedua It gives you great ideas Memberi Atau membuat kita Kita akan mendapatkan ide yang luar biasa Ide-ide yang luar biasa Ya karena begini Kalau kita sering berpikir Memikirkan tentang diri kita Tentang apa yang kita perbuat Tentang perkembangan kita Tentang apa yang kita perbuat Tentang diri kita Tentu kita akan Menemukan banyak hal Dan akan muncul banyak tanda tanya Contoh misalkan Sekarang itu kenapa ya Aku kok tidak bahagia Atau kok kurang bahagia Atau Kenapa ya Aku kok tidak seperti Teman kuda semacamnya Nah dengan seperti itu Maka Otak itu akan aktif Dan akan terdorong untuk Mencari solusi Atau mencari cara Nah tentu dengan seringnya Seperti itu Akan banyak ide yang akan kita dapatkan Yang ketiga Yang ketiga It helps you Help others Jadi dengan sering introspeksi diri Dengan sering Mengevaluasi diri kita Kita akan Karena otak kita lebih aktif Dan Kita lebih banyak Berpikir Tentu Kita akan Mendapatkan banyak ide Yang tadi Nah tentu Kita akan Menjadi orang yang lebih baik Dibanding orang yang tidak melakukannya Nah dengan itu kita Punya banyak Ide Atau cara untuk membantu yang lain Yang keempat It makes you happier Kalau yang ini Begini Kalau kita introspeksi Diri Kita akan menemukan Seberapa Kualitas kita Kita akan tahu Wah ternyata Selama ini aku sudah Sukses mencapai Ini 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 dan hidup Sudah kaya dan semacamnya Kemudian Dengan introspeksi diri juga Kita menemukan masalah Dan dengan Segera Mencari solusi Masalah itu Sehingga tidak menempuh-nempuh Masalahnya Jadinya kita Lebih bahagia Dibanding yang tidak Melakukan introspeksi Dan Kita akan Banyak tahu tentang Keberhasilan yang sudah dicapai Yang selama ini mungkin Tidak kita sadari Ya Dan hidup kita Akan lebih terkontrol Dengan introspeksi Kemudian It gives you Perspektif Ya Jadi Kita akan bisa Memandang Oh ternyata Hidupku Ya begitu ya Oke Jadi refleksi Refleksi ini Atau introspeksi diri itu Tidak harus kita jadwal Jadi mungkin Sesering mungkin Kita lakukan Mungkin Habis mengadakan sesuatu Kita duduk Sebentar Kita pikirkan Apa sebenarnya Apa sebenarnya yang aku lakukan ini Apakah ini cukup bernilai Atau Biasa saja Kemudian Kita pikirkan Progres Kita Bagi itu yang terkait dengan Fisik Atau yang terkait dengan Psikis Jadi itu Tentang Refleksi Atau introspeksi Diri Ya Sekian dari saya Jangan lupa Subscribe Channel saya Jangan lupa Terima kasih telah menonton